Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Parogi Santo Petus dan Paulo Sargapura Edisi hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Dalam masa biasa yang pertama Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak sumber kehidupan Sungguh mengagumkan utusanmu yang mendatangi dan mempesona kami Karena pergolahannya dengan kami Semoga ia semakin mempererat hubungan kami dengan sumber kehidupan Ialah engkau sendiri Allah dan Bapak kami Bersabda lah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Gini dan sepanjang segala masa Amin Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Markus Fasal 1 ayat 40-45 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus Menurut Santo Markus Sekali peristiwa Seorang sakit kusta Datang kepada Yesus Dan sambil berlutuh di hadapannya Ia memohon bantuannya katanya Kalau engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasiham Lalu ia mengulurkan tangannya Menjamah orang itu dan berkata kepadanya Aku mau Jadilah engkau tahir Seketika itu juga Lenyaplah penyakit kusta orang itu Dan ia menjadi tahir Segera ia menyuruh orang itu pergi Dengan peringatan keras Ingatlah Janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini Kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu Kepada imam Dan persembahkanlah Untuk pentahiranmu Persembahan Yang diperintahkan oleh Musa Sebagai bukti Bagi mereka Tetapi Orang itu pergi Memberitakan peristiwa itu Dan menyebarkannya Kemana-mana Sehingga Yesus tidak dapat lagi Terang-terangan masuk Ke dalam kota Ia tinggal di luar kota Di tempat-tempat yang sepi Namun Orang terus juga Datang kepadanya Dari segala Penjuru Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Masih Segar Dalam ingatan saya Ketika Pandemi COVID-19 Mulai Merajalela Di kota Jayapura Maka Satu saat Masuklah Di HP saya W.A. Sebuah video Yang direkam Oleh Seseorang Dalam rekaman itu Terlihat di satu tempat Di kota Jayapura ini Orang Yang menderita Atau Difonis Menderita COVID-19 Dihindari Oleh Banyak orang Banyak orang Menjauh dari dia Bahkan Ada yang mengatakan Bahwa COVID-19 itu Orang yang kena COVID-19 itu Orang Yang dikutuk Oleh alam Para saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Apa yang Kita alami Ketika Kita Dilanda Wabah COVID-19 Dimana Kita takut Bergaul Dengan Sesama kita Yang Menderita itu Kita berjuang Menghindar Daripadanya Itu sudah Terjadi Sejak Pada Saman Yesus Pada Saman Yesus Pun Terjadi Hal Serupa Bahkan Merupakan Tradisi Bahwa Orang Yang Berpenyakit Kusta Diasingkan Oleh Masyarakat Karena Ia Dianggap Sebagai Orang Yang Dikutuk Oleh Alam Selain Takut Tertular Menurut Hukum Musa Orang Kusta Itu Dianggap Najis Dan Dikutuk Oleh Alam Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Tapi Timbul Sekarang Pertanyaan Bagaimana Dengan Sikap Yesus Ketika Berhadapan Dengan Orang Yang Menderita Penyakit Kusta Melalui Bacaan Injil Yang Baru Saja Kita Dengar Tadi Kita Mengetahui Bahwa Yesus Tidak Mengusir Atau Menjauhi Mereka Justru Menggerakkan Tangannya Ke Arak Orang Kusta Itu Lalu Menyentuhnya Dapat Kita Bayangkan Kegemparan Yang Terjadi Karena Reaksi Orang Orang Yang Melihat Perbuatan Ini Mengapa Yesus Mau Menyentuhnya Karena Belas Kasihan Belas Kasihan Yesus Menyembuhkan Dan Mengalahkan Segala-galanya Ketika Orang Kusta Itu Sembuh Yesus Memberikan Dua Bentuk Perintah Kepadanya Pertama Ia Harus Melakukan Hukum Musa Yaitu Menghadap Imam Agar Dapat Dinyatakan Sebagai Orang Sehat Tanpa Pernyataan Resmi Ini Sulit Baginya Diterima Oleh Masyarakat Yang Kedua Ia Harus Memberikan Persembahan Syukur Seperti Yang Diatur Dalam Hukum Musa Dan Selain Itu Yes Melarangnya Untuk Memberitakan Kesembuhannya Kepada Banyak Banyak Orang Ketika Membaca Dan Merenungkan Perintah Yesus Ini Dimana Dia Melarang Untuk Mewartakan Tentang Penyembuhan Yang Dialami Oleh Orang Kusta Ini Setelah Disembuhkan Oleh Yesus Maka Timbul Pertanyaan Dalam Diri Sayang Mengapa Yes Melarang Orang Ini Untuk Mewartakan Tentang Kesembuhan Yang Ia Alami Setelah Bermenung-menung Secara Mendalam Akhirnya Saya Mengerti Dan Memahami Bahwa Yes Melarang Orang Yang Baru Sembuka Dari Sakit Kusta Ini Memwartakan Kepada Orang Banyak Karena Orang Harus Percaya Kepada Yesus Bukan Karena Yesus Mampu Melaksanakan Perbuatan Perbuatan Najaib Melakukan Mujizat Mujizat Itu Bukan Yang Utama Dan Terutama Tetapi Yang Terutama Dan Pertama Tama Adalah Bahwa Orang Harus Percaya Kepada Pribadi Yesus Sebagai Putra Allah Anak Allah Yang Telah Datang Kedalam Dunia Maka Mujizat Mujizat Yang Dilakukan Oleh Yesus Itu Hanya Sebagai Saranan Semakin Menunjukkan Mewartakan Bahwa Siapa Itu Yesus Sebenarnya Maka Buka Mujizat Itulah Yang Utama Kita Percaya Kepada Yesus Mampu Melakukan Mujizat Mujizat Tetapi Kita Percaya Kepada Pribadi Yesus Yang Adalah Putra Allah Yang Telah Menyelma Menjadi Manusia Karena Ia Adalah Putra Allah Maka Ia Akan Mampu Melakukan Hal-hal Yang Ajaib Maka Sekalipun Yesus Tidak Melakukan Mujizat Kita Tetap Harus yakin Dan percaya Kepadanya Sebagai Satu-satunya Jalan Untuk Menuju Kepada Keselamatan Para Sudara Sudara Sudari Yang Tuhan Cintai Sebenarnya Orang yang Mengenalnya Tanpa Diberitahu Pun Menyadari Perubahan Yang Terjadi Pada Tubuhnya Selain itu Melalui Ritu Seperti Yang Dituntut Oleh Hukum Musa Sebenarnya Merupakan Pernyataan Terbuka Bahwa Ia telah Simbu Dan Tahir Jadi Mengapa Dilarang Karena Ia tidak ingin Dikenal Sebagai Tabib Penyembuh Ia Seseorang Mesias Dan Anak Allah Namun Kegimbiraan Karena Disab Allah Melalui Penyembuhan Itu Sikusta Tetap Memberitakan Kabar Suka Cinta Itu Allah Telah Menjamanya Dan Mengangkatnya Dari Ketertindasan Tradisi Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Orang Orang Beriman Yang Hidup Disama Sekarang Bisa Jadi Kadang Kadang Kita Juga Mengalami Kebimbangan Kebimbangan Dalam Hidup Ini Bencana Bencana Alam Penderita Yang Silih Berganti Kita Alami Membuat Kita Bimbang Benarkah Tuhan Itu Ada Benarkah Tuhan Itu Mengasih Manusia Mengapa Tuhan Membiarkan Bencana Itu Terjadi Pada Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Justru Dalam Situasi Seperti Itulah Kita Diajak Untuk Semakin Masuk Kedalaman Hati Kita Untuk Merenungkan Kedalaman Iman Kita Masing-masing Dan Disana Kita Akan Melihat Dan Mengalami Bahwa Allah Selalu Hadir Dan Tinggal Bersama Kita Dalam Situasi Apapun Yang Kita Alami Allah Tidak Pernah Meninggalkan Kita Allah Selalu Hadir Berjalan Bersama Dengan Kita Hanya Persoalannya Adalah Apakah Kita Memiliki Sikap Iman Seperti Yang Dimiliki Oleh Si Kusta Tadi Yang Kena Begitu Percaya Kepada Yesus Lalu Ia Datang Bertemu Dengan Yesus Berlutut Di Hadapan Dia Dan Berkata Jika Engkau Mau Engkau Dapat Mentahirkan Aku Iman Yang Mendalam Dari Sikusta Ini Menggerakkan Belas Kasih Yesus Sehingga Ia Menjadi Sembun Demikian Perlah Halnya Kita Kalau Kita Mengalami Beban Hidup Persoalan Persoalan Berat Dalam Hidup Kita Datang Bertemu Di Hadapan Kaki Yesus Dan Katakan Jika Engkau Mau Maka Bebanku Ini Dapat Engkau Angkat Dan Yakin Dan Percayalah Bahwa Tuhan Dengan Caranya Sendiri Kita Tidak Tahu Bagaimana Caranya Tetapi Tuhan Dengan Caranya Sendiri Pasti Akan Berjuang Berusaha Untuk Menyatakan Cintanya Kepada Kita Nah Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Mari Kita Terus Berdalam Memang Kita Jangan Pernah Bimbang Dan Ragu Belajarlah Dari Sikusta Tadi Yang Sungguh Beriman Secara Mendalang Semoga Kita Pun Memiliki Iman Yang Sungguh Mendalang Seperti Yang Dimiliki Oleh Sikusta Tadi Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Yesus Memberkati